Intro Anda menyaksikan dari Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Jelang arus mudik 2018, sejumlah jalur tol fungsional terus dipersiapkan. Tak ketinggalan, fasilitas krusial bagi pemudik seperti res area, lengkap dengan tempat pengisian bahan bakarnya, juga jadi detail yang diperhatikan dan dikebut pengerjaannya. Jumat siang, Kakor Lantas Polri, Irjen Polroi ke Lumowa kembali meninjau jalur yang akan digunakan untuk arus mudik 2018. Jalur yang disusuri kali ini ialah jalur kendal Kerapiak-Semarang yang membentang sepanjang 35,4 km. Seperti pada peninjauan arus mudik sebelumnya, Kakor Lantas dan Romongan kembali gunakan moda transportasi sepeda agar dapat melihat lebih dekat dengan objek-objek yang ditunjau. Setelah hampir 2 jam menyusuri jalan yang diprediksi akan menjadi titik krusial dari arus mudik 2018, Kakor Lantas pastikan persiapan jalur sudah mencapai angka 95%. Sementara guna mengurai kemacetan yang biasa terjadi di jalur pantura, sejumlah jalur fungsional mulai dipersiapkan. Salah satunya jalur yang berada di kawasan kendal Kerapiak-Semarang ini. Meski jalur sudah hampir siap untuk dilalui, namun pihak kepolisian tetap akan pertimbangkan soal waktu yang tepat untuk membuka jalur ini bagi masyarakat umum dengan memperhatikan situasi di lapangan. Lihat situasi, kalau situasi boleh masukkan ke sini, kalau sepi yang dari arah Kaliwungu boleh saja masuk. Tapi kalau padat dari Kaliwungu, semua kendaraan yang keluar tol, gringsing, akan terus lewat arteri Kaliwungu sampai ke Semarang. Meski tergolong sebagai jalur tol fungsional, namun sejumlah fasilitas tetap disiapkan. Misalnya res area darurat lengkap dengan penyediaan pengisian bahan bakar di setiap 10 km. Dan lampu penerangan sementara di tiap 5 meter. Meski beberapa persiapan terus dikejar, namun masyarakat yang hendak menggunakan jalur fungsional pada musim lebaran ini harap untuk terlalu waspada karena memang di sini jalanannya masih berdebu karena belum selesai sepenuhnya. Kemudian juga penerangannya yang masih dapat dikatakan belum memadai terutama jika berkendara pada malam hari. Nabila Putri, Rizky Akbar melaporkan untuk NEP.